Intro Selamat pagi, salam sejahtera, isu hangat pagi ini, Hadi Saya sudah bertemu 10 Duta Timur Tengah Berita sepenuhnya Pelantikan semula sebagai Duta Khas Perdana Menteri Ketimur Tengah Akan digunakan Abdul Hadi Awang Untuk menyambung tugas yang telah dimulakan sebelum tumbangnya Kerajaan Perikatan Nasional PN Bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan kuliah dalam talian di Irusila Presiden PAS itu berkata dengan pelantikan semula itu Dia juga akan dapat menggerakkan rancangan baru Membabitkan bidang politik, ekonomi dan pendidikan Kata Hadi, sejak dilantik kejawatan itu oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tahun lalu Dia sudah mengadakan pertemuan diplomatik dengan 10 Duta Negara Timur Tengah Mengenai kerjasama dua halal dalam pelbagai bidang Tindakan susulan pula dilakukan oleh kalangan menteri Menerusi siri lawatan dan antaranya adalah membabitkan perdagangan gelapasawit yang meningkat Kita turut membincangkan mengenai sektor pendidikan di Mesir dan Jordan Selain kerjasama membantu rakyat Palestine Kerja sudah dibuat cuma disambung semula dan ditingkatkan lagi Katanya seperti di peti kutusan online Hadi berkata Duta-Duta di Timur Tengah mengaluh-alukan peranannya Susulan hubungan baik dengan NGO di rantau berkenan Semalam, Pejabat Perdana Menteri PMO mengumumkan jawatan Abdul Hadi Bersama dua lagi Duta khas Perdana Menteri yang lain Yang dilantik ketika pendabiran Muhyiddin akan dikekalkan PMO berkata ia dipersetujui melalui mesyarat pertama kabinet pada 1 September Ada juga pihak yang tidak melihat kesan signifikan jawatan itu kepada negara Selain mempersoalkan kewajaran kerajaan membelanjakan peruntukan bagi jawatan berkenan Ia turut mengundang kecaman di media sosial dan juga oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO Dan parti-parti politik pembangkang Terbaru, Parti Sosialis Malaysia PSM membidas pelantikan itu Sebagai satu pembaziran uang negara ketika negara berdepan krisis ekonomi Hadi dilantik sebagai Duta khas bersama-sama dua lagi pemimpin parti bawah PN Yaitu Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak SPDP Tiong King Singh Duta khas ke China Dan timbalan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak Richard Riot Jain Duta khas ke Asia Timur Pelantikan ketiga-tiga ahli parlimen terbabit dibuat sekitar Mac dan April tahun lalu Selepas Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri Kelapan Malaysia Yang dikritik sesetengah pihak sebagai sebahagian agenda untuk mengekalkan sokongan terhadapnya Sekian isu hungat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye